Tidak majunya negara ini karena itu Coba sekarang saya sebut nama satu super satu Dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu Pertanyaan saya Bisakah mereka-mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia gerok bertumbuh 7-8 persen? Bisa mereka? Bagaimana cara mengenanggulangi COVID-19 yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih Mereka-mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim Tapi pembangunan masih bisa jalan Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia Sehingga negara bisa tumbuh Mereka bisa Mereka bisa Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran Mereka bisa berpikir itu bisa Melakukan itu bisa Yang dia tahu yang dia bisa itu adalah Bagaimana cara berebut kekuasaan Hukum Tata Negara Keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran Dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa Kan itu terus yang diomongin Kekuasaan terus yang diomongin Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur Menjadi lebih bagus Lebih maju Itu saya baru bicara ekonomi Belum infrastruktur Bisa mereka Dalam kondisi yang APBNnya terbatas Tapi pertumbuhan meningkat 7-8% Pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana Bisa gitu Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti Dan itu terus yang diomongin setiap hari Nggak ada lain Yang diomongin apa lagi? Demokrasi Mengacak undang-undang Mengacak peraturan-peraturan Itu saja yang setiap hari Dia didiskusikan Tapi nggak pernah Nggak tahu Nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju Nggak tahu Nggak tahu Bagaimana ekonomi bisa stabil Nggak tahu Bagaimana Indonesia bisa bersaing Dengan dunia luar Nggak usah jauh-jauh Dengan Singapura dan Malaysia Nggak tahu Apalagi melakukan Tahu juga Nggak Nggak tahu Nggak tahu Model B. Fitri Ferry Amsari Zainal Mukhtar Irvin Bisa Tahu Nggak tahu Dia huru-hukum Tata Negara Itu Terus yang itu adalah Muaranya politik Itu muaranya adalah kekuasaan Itu muaranya Jagonya mereka Kalah Masyarakat harus serdas Dan rata-rata Mereka-mereka yang saya sebutkan itu adalah Pendidikannya minimal Doktor Atau S3 Doktor dan profesor Rata-rata Lantas Kita berharap apalagi Indonesia Kepada kaum cedik Cendikiawan Ilmuwan Yang seperti tadi Nama-nama saya sebutkan Kita bisa berharap apalagi Indonesia bisa maju Nothing Nothing Kita lihat diskusinya setiap hari Polak-balik masalah Undang-undang Pilkada Polak-balik masalah Kutusan MK Polak-balik masalah Etik KPU Polak-balik masalah Itu muaranya Karena dia kalah Polak-balik masalah Paman Usman Polak-balik masalah Binasti Polak-balik masalah Samsul Apa ini Apa ini Loh Kalian kan cedik Cendikiawan Kalian ilmuwan Kalian dokter lho Kalian profesor lho Ini saya gak tahu sampai kapan Kita tunggu saja dan kita jalani Pasca Jokowi 5 tahun ke depan Prabowo Mudah-mudahan lebih dasar lagi Dan lebih tegas lagi Kepada orang-orang yang Menyebarkan fitnah